Nah ini mesinnya masih dingin Pak Trofik, harusnya dia mati motor fangnya, ketika kunci kontak on saja dia sudah nyala motor fangnya, tapi beberapa sih memang dia nggak beruntung, artinya ketika dia file save itu, kunci kontak on kemudian motor fang nyala, biasanya mesin nggak bisa dihidupkan, nah ini adalah sejenis saklar, dia putus nyambung, ketika dia panasnya, dia kan termasuk ngukur panas Pak, bisa saja on sendiri, karena mungkin dalamnya sini katup, ataupun solenoid di dalam sini dia ini Pak, tertekan. Assalamualaikum Mas Ernie, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Hapedia, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ernie, ini mobil home service, mobil perang Pak? Nah ini kebetulan nih, mumpung home service Mas, ini kan ada Sobat Hapedia yang bertanya di channel kita, beliau menyebutnya begini kalimatnya, mobil saya, motor fangnya, hidup terus, nyala terus, ini kenapa nih, dia kira-kira masalah utamanya dimana Mas? Masalah utamanya itu terjadi aliran listrik Pak, sehingga motor fangnya hidup, kalau nggak ada listrik? Mati, 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 mati saja, misalnya dia abnormal, dalam artinya begini Pak Taufik, mobil on mati, ketika mesin dihidupkan serang gitu, itu tau-tau langsung nyala, mungkin itu yang dimaksud Pak, padahal, harusnya normalnya, motor fang itu nyala, dia ketika dia mendapatkan sinyal, atau mungkin dia tetap mendapatkan arus, sehingga arus itu kan ada yang memberikan sinyal, pemicu, iya betul, nah diantara pemicunya ada dua, dua sensor, ini sudah ada di depan kita, ini adalah yang pertama, Sensor temperatur, ini berada di outlet mesin ya, jadi yang masuk ke radiator, selang yang masuk ke radiator, posisinya yang ada di mesin, itu di outletnya ada suite ini Pak, nah ini adalah sejenis saklar, dia putus nyambung, ketika dia panasnya, dia kan termasuk ngukur panas Pak, ngukur panasnya di dalam sini, nah dia ketika dia misalnya sudah 96 derajat, atau 97 derajat, kalau untuk unit-unit HR15 ya, dia akan menyala motor fangnya, karena mendapatkan sinyal on dari suite ini, nah apabila suite nya ini dia rusak, mungkin dia kondisinya macet, dia selalu mengirim sinyal terus ke ECU, maka yang terjadi motor fang akan selalu menyala, nah untuk itu, ketika kita melakukan ini Pak, untuk memastikan ini baik atau enggak, maka kita bisa dengan mendapatkan dua cara, yang pertama scanner, itu lebih mudah, dengan scan kita bisa membaca, oh ini suhunya berapa, jangan-jangan mesin masih dingin, dia sudah membaca 96 derajat, sehingga dia mengirimkan sinyal ke ECU, harus nyala motor fangnya, itu juga bisa, atau yang kedua, dengan cara manual, yaitu ini kan ada dua terminal Pak, ya, kedua terminal ini dilakukan pengukuran hambatan, tahanan, dengan ometer, apabila dia connect, maka dengan kondisi kayak gini dia connect, maka dia berarti sudah menyambungkan ini Pak, saklar, saklar itu sudah terhubung, sehingga dia mengirimkan sinyal ke ECU, harusnya tidak, harusnya tidak, dia tunggu panas dulu, sampai berapa derajat, sesuai dengan spek mesin, maka dia nanti akan terhubung seperti itu, kadang-kadang dia ngejam, dia belum sampai waktunya untuk melakukan ini ya, nyambung, ini sudah panas duluan, sehingga dia ECU terbohongi oleh ini Pak, seperti itu, nah ini yang pertama, ini posisinya di mesin ya, kemudian yang kedua, bisa juga dari ini, regulator pressure sensor AC, nah ini posisinya ada di kondensor AC, kondensor dia posisi di depan Pak, jadi radiator sama kondensor itu kan depan belakang ya, ketika dia AC ini tadi dia mendapatkan tekanan, mungkin dia kondisi AC, meskipun mesin hidup ya, kalau AC nya tidak on, dia freon nya itu tidak ada tekanan, artinya tidak dipompa oleh kompresor, nah kalau dia kondisi seperti itu, kondisi mesin nyala saja, dia sementara tidak di ini, tidak mendapatkan tekanan dari kompresor, maka dia bisa saja on sendiri, karena mungkin dalamnya sini, dia punya katup ataupun solenoid di dalam mesin ini, dia ini Pak, tertekan, nah dikarenakan dia mungkin macet, maka dia selalu on, makanya kalau hal ini lebih mudah ngeceknya menggunakan scanner, ketika dia on voltasenya berapa, disana ada berapa volt gitu, nah itu akan ketahuan, kalau misalnya dia baru on saja sudah di atas 2 volt, bisa saja si motor fan nya nyala, seperti itu, nah untuk itu, untuk pengecekan kasus ini, ini harus menggunakan scanner, jadi untuk menentukan mobil tersebut, dia motor fan nya itu hidup sendiri ketika mesin masih kondisi dingin, ataupun menurut kita itu masih dingin ya, tapi dia sudah nyala, kemungkinan kedua sensor ini rusak, seperti itu, atau ada kasus lain, misalnya memang dia kondisinya mesinnya sudah panas, mesin sudah panas, tapi ketika panas terbut kan motor fan nya nyala, tapi nggak mati-mati, itu juga bisa terjadi, itu adalah tanda-tanda mungkin dulunya mobil pernah overheat, ketika mobil pernah overheat, di dalam saluran sistem pendinginan di dalam mesin sini Pak Taufik, itu ada gelembung udara dari kompresi, atau dari ruang bakar, yang bocor masuk ke water jacket, sehingga gelembung udara itu tadi, dia terjebak di dalam ruang yang ada ini ya Pak, sensornya ini, seperti itu, nah kalau dia terjebak di sini, maka otomatis si air itu tadi memang dia sirkulasi, tapi karena dia ada udara atau air yang terjebak di sini, maka dia berakibat panas terus di area sini, seperti itu, itu terjadi biasanya mobil sebelumnya pernah overheat, ketika mobil sebelumnya pernah overheat, kemudian cylinder headnya melengkung atau gasket cylinder headnya dia jebol pada waktu itu, sehingga dia udara tersebut selalu bocor, jadi pembakaran di dalam ruang bakar kan panas sekali Pak Taufik, mungkin suhunya kalau kita bicara celsius bisa di atas 700an mungkin ya, kalau terus menerus, karena kan dia terjadi pembakaran, nah kalau dia posisinya gas tersebut masuk ke dalam water jacket, kemudian terbawa oleh air, kemudian dia terjebak di dalam ruang suite ini, maka dia akan terus-terusan nyala motorwaynya, kita pernah mengalami hal tersebut, motor kok, apa itu namanya, selalu menyala, begitu di cek menggunakan scanner, dia suhunya itu tidak pernah turun dari 97 derajat, dari awal? awal shutter nyala, dia masih pendek Pak, begitu dia sudah 97, dia naik ke 100, kemudian tidak pernah turun di bawah 90, biasanya, kalau motor van height nyala, dia kan untuk motor van ini ada dua putaran maktaufik, ini kan ada empat kabel ya, rata-rata dia memiliki dua putaran, low dan height, low speed dan height speed, nah dia setelah umumnya di atas 103 derajat itu sudah tinggi, putaran tinggi, nah ketika putaran tinggi, ini dia turun ke 97, kemudian 96, itu dia sudah putaran rendah, nah dia putaran rendah terus Pak Taufik menyala, cuman dia nggak pernah ini, nggak pernah turun ke area 80, ketika dia sudah menyala, ternyata usut punya usut, radiator sudah pernah dilakukan korok, berarti sirkulasinya aman, termostatnya juga baru, sirkulasinya juga bagus, terus ternyata dia punya ini Pak Taufik, reservoir, disini ada tank air reservoir, itu dia selalu muncul gelombung-gelombung udara, gelombung-gelombung udara yang pernah diperagakan oleh Mas Elin, beberapa waktu yang lalu, nah gelombung udara tersebut terjebak di area outlet water, sehingga mengakibatkan panasnya nggak turun-turun, seperti itu, jadi seolah-olah sistem ini ya pendinginannya itu, dia tidak bersirkulasi dengan baik, seperti itu Pak Taufik. Nah, untuk kasus ketiga ini Mas, yang barusan Anda sampaikan, itu cara menyelesaikan masalahnya gimana? Menyelesaikan masalahnya adalah dengan menghilangkan gelombungnya itu tadi. Dibuka, hanya cukup membuka suite saja? Pertama, dengan bleeding. Oh, bleeding. Nah, bleeding itu bisa dengan beberapa cara, bisa dengan membuka ininya, suite-nya, atau dengan melakukan sirkulasi, seperti layaknya orang ini Pak, mengganti kuleng. Oh iya, benar benar. Dan biasanya di beberapa mobil memang di pipa-pipanya itu ada sejenis kayak knop, nah knop-nya itu bisa untuk menghilangkan gelombung udara. Tapi kalau dia sampai gasket cylinder headnya yang enak, nah itu harus turun cylinder headnya dulu, diukur cylinder headnya kelengkungannya, misalnya cylinder head kelengkungannya rata, artinya dia nggak melengkung dan juga blok cylinder nggak melengkung, diganti gasket cylinder headnya sembuh. Mas, ini agak sedikit melenceng, tapi masih di sekitar ini lah. Ya. Nah, kan berarti ada dua penyebab, kenapa di tanki reservoir ini ada gelombung udara. Ya betul. Yang pertama tadi ada terjebak udara, udara yang terjebak, yang kedua tadi adalah bisa jadi packingnya bocor. Nah, bagaimana cara membedakannya? Bisa dibedakan nggak? Ya, pertama tentu di bleeding dulu. Kalau di bleeding nanti dia sudah tidak ini pak, benar-benar kita pastikan tidak ada gelombung di dalam sistem peninginan, tapi ternyata ditunggu beberapa menit, kemudian dia digas, apalagi kalau di stutter dia sampai muncrat airnya, itu berarti dia menandakan gasket cylinder headnya jebol atau cylinder head dan juga bloknya melengkung. Oh, kalau dia normal berarti? Kalau dia normal, dia nggak akan terjadi gelombung lagi. Cukup dibersih, apa, di bleeding? Dilakukan bleeding. Oh, oke. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya apa lagi mas penyebab dari kipas motor fan yang tidak mau mati? Itu kan tadi kan kedua sensor ini dia menyebabkan sistem peninginan itu menjadi otomatis. Kalau misalnya dia ini masih dalam kondisi normal, sementara dia masih nyala juga, dan tidak ada indikasi overheatnya, itu bisa jadi motor fan-nya dirangkai langsung dengan aki. Oh. Atau dengan sistem alternator ya mungkin. Tidak melalui rangkaian ini? Tidak melalui rangkaian yang benar. Tapi hal tersebut pasti akan kelihatan di area ini ya, di area motor fan-nya ini pasti ada jamperan. Hmm. Jamperan kabel. Potongan kabel ya? Betul, jamperan kabel. Kabel yang masuk langsung mungkin dia ngambilnya dari baterai, mungkin dia ngambilnya dari alternator. Itu sehingga dia masuk ke dalam sini, mungkin ininya kedua suite ini sudah rusak. Ya, karena kan dia tidak mau on. Kan bisa jadi kan tadi kan dia on terus ya? Bisa jadi juga dia karena tidak mau on sehingga di jamper langsung. Betul. Nah itu juga bisa. Nah mas, ini kan berarti dia melewatkan dua item. Ya, dua item ini betul. Nah, apa risiko yang akan terjadi pada pemilik mobil? Motor fan cepat rusak. Oke. Karena kan tujuannya adanya otomatis ini kan mengawetkan motor fan ya. Motor fan digunakan hanya ketika waktunya untuk digunakan saja. Kalau nggak maksimal nggak perlu begitu ya? Kalau misalnya dia nggak panas, maka dia nggak perlu dilakukan untuk melepas panas. Sebenarnya kan motor fan ini digunakan bukan untuk mendinginkan mesin. Tapi melepas panas di area radiator dan juga kondensor. Oh. Jadi kalau radiator kondensornya dia panas radiator itu kan panasnya diukur memang dari mesin. Karena kan kondisinya ini ada di mesin. Cuman kan dengan posisi ada di mesin, dia paling nggak untuk yang masuk ke dalam radiator sini bisa ketahuan loh. Dia seberapa lama dilepaskan. Nanti kalau misalnya panasnya yang ada di area sistem mesin itu yang mau masuk ke radiator itu sudah tidak panas, maka tidak perlu dilepaskan panasnya dari radiator. Seperti itu. Nah kalau itu terus-terusan di-zemper, kemudian ketika kunci kontak on saja dia sudah muter, maka yang terjadi cepat rusak ini ya. Di dalamnya sini ada karbon brush, nanti akan cepat habis karbon brushnya. Seperti itu. Oke berarti motor fan bukan untuk mendinginkan mesin? Bukan untuk mendinginkan mesin, tapi untuk melepas panas yang ada di sistem radiator dan juga kondensor. Oke. Nah ada juga yang pernah kita temukan hal tersebut dikarenakan file safe Pak. File safe itu ada sistem di dalam electrical mesin, itu yang dia mengalami kerusakan mungkin dari terminal ECU-nya, mungkin dari terminal EPDM-nya, itu dia yang mengalami kerusakan sehingga ketika kunci kontak on saja dia sudah nyala motor fan-nya. Tapi beberapa sih memang dia nggak beruntung. Artinya ketika dia file safe itu, kunci kontak on, kemudian motor fan nyala, biasanya mesin nggak bisa dihidupkan. Bisa starter tapi nggak mau hidup. Karena kan sistem ECU-nya dan juga EPDM-nya dia mengalami masalah. Itu berapa kali terjadi hal seperti itu Mas? Yang pernah kita temui itu mobil biasanya Pak, mobil pernah cuci mesin. Kemudian dia nggak beruntung, air masuk ke dalam ECU. Ketika air masuk ke dalam ECU, maka ECU mengalami gangguan ya di sistemnya. Sehingga ketika dia kunci kontak di on-kan saja, motor fan sudah menyala. Itu menandakan dia file safe dan dia ketika di starter nanti dia nggak hidup biasanya. Itu harus dipersihkan dulu ECU-nya dari sistem air yang ada masuk ke dalam ECU. Kalau mobil ini ECU-nya gimana Mas? Untuk mobil ini ECU ada di samping. Nah makanya kondisi seperti ini ECU ini box IPDMR. Nah ini sangat dekat sekali Pak Taufik. Dan memang sih di antara soket dengan ECU, itu dia ada sejenis kayak plastik. Plastik ya? Dan juga karet. Pengaman ya? Tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan si karetnya ini tadi dia sudah aus. Karena mungkin terlalu dekat dengan mesin panas dan juga ditambah dengan usianya. Ketika dia karet kan usianya semakin tua semakin rapuh. Nah kalau dia nggak beruntung, teman-teman misalnya lagi nyuci mesin, kondilalah dia kesemprot air setim dengan kekuatan yang cukup tinggi. Itu bisa saja masuk ke dalam ECU. Nah itu yang mengakibatkan file safe. Oke, tadi ciri-cirinya di on-kan mesin langsung nyala. On-kan mesin langsung nyala, kemudian di starter biasanya nggak hidup mobil. Wah, tuh kawan-kawan. Dari sistem ECU dan juga IPDMRnya biasanya terkena air. Yang harusnya kalau kita saat on-kan mesin itu nggak hidup. Ini dinamo apa? Eh dinamo apa? Motor fan ya? Motor fan ini nggak hidup. Oke, tuh tambahan ilmu. Baik, nih Mas Ardi. Masih ada nggak? Nggak ada lagi? Ini gerakan nggak, Pak? Gerakan. Masih ada nggak? Baik, Mas Ardi. Ini kan sudah dijelasin tuh. Ada beberapa part yang harus diperhatikan. Ya. Nah, untuk harga, berapa sih yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki ini? Ya, untuk harga seperti ini, ini harganya sekitar 300-700 ribu rupiah. 300-700 tergantung kendaraan ya? Tergantung kendaraan, tapi umumnya sih beberapa unit yang Nissan ya. Hampir semuanya sama. Oh. Menggunakan yang seperti ini. Karena dia cuma dua kabel aja. Nah, kalau ini originalnya ini 1.600.000an. Wow. Yang nggak ori sekitar 500 ribuan. Tinggal pilihannya. Nah, ini saja kalau untuk ori jauh lebih awet. Karena dia terkena selalu terkena ini, Pak. Apa itu namanya? Tekanan freon. Tekanan freon. Nah, ini kalau misalnya dia nggak ori, biasanya nggak awet. Dan data pembacaan di... Ketika kita baca data monitor, itu dia nggak spek. Meskipun fungsi, cuma dia nggak masuk spek. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dia dari motor fangnya. Mungkin motor fangnya bisa saja ngejam. Tapi sih jarang ya. Jarang. Kalau misalnya motor fangnya kok dia hidup terus, pasti kan akan mati, Pak. Iya. Ini motor fang kurang lebih sekitar 700-1.600.000. 1.600.000. Ada yang sampai 3 juta. 3 juta juga. Itu ada yang punya set enak. Baik. Makanya tadi dengan harga part yang mungkin ada sebagian teman kita menganggap ini mahal, jadi akhirnya dilangsungkan ya? Betul. Mungkin juga ini, Pak. Sudah end of products-nya. Oh. Jadi dia untuk mobil-mobil lama udah memang benar-benar nggak ada spare part-nya. Untuk disarikan spare part jumper atau pengganti. Pengganti yang sama. Jadi yang sama itu pun juga nggak ketemu, akhirnya dicemper. Tapi resikonya? Resikonya motor fangnya cepat habis. Dan juga kalau kunci kontak saja dia sudah nyala, pastikan Aki akan cepat ngedrop, Pak. Oh. Iya. Ketika dia kunci kontak on, kan Aki kan pasti ketika awal starter itu, voltage drop-nya cukup besar. Kalau dia ada ketambahan motor fang, ini memakan arus yang juga cukup besar, sehingga Aki lebih cepat ngedrop. Berarti normalnya mobil yang sehat itu, pada saat kunci dibuka di kontak, motor tidak hidup. Motor fang tidak hidup ya. Motor fang tetap posisi mati. Nah, ketika dia starter hidup, kemudian nanti dia mendapatkan tekanan mungkin dari panas mesin, atau mungkin dari AC dihidupkan, mesin belum panas ya. AC dihidupkan, dia akan tetap nyalah. Karena dia melepaskan panas yang ada di kondensor. Mas, kita coba di mobil ini gimana? Oke, kita coba di mobil ini. Sudah tes kawan-kawan. Mobil ini masalah atau enggak nih? Nih, mesin tidak dihidupkan, tapi AC tombolnya hidup. Oke, ini mesin kita on-kan ya. Ini kita on-kan. Ini kita hidupkan. Kipasnya. Oke, ini blower hidup teman-teman. Blower hidup. Ini blower hidup ya. Tapi kita cek hidupkan. Tapi kipas, kita cek. Tidak hidup. Nah, kipas tidak hidup. Karena dia tidak dapat tekanan ini, coba saya hidupkan sekarang mesinnya. Ini kondisi AC hidup ya teman-teman. Oh, ini belum muter. Hah? Muter. Bentar ya. Nanti dia ketika dia muter itu, dia sedang mendapatkan tekanan tak freonnya. Freonnya itu dia sirkulasi. Sehingga dia, dari freon itu kan, tadi kan dia sebenarnya, yang ada di dalam kompresor itu, dia cairan panas. Bertekanan tinggi. Kemudian dia masukkan ke dalam sistem kondensor. Nanti dari kondensor dia didinginkan panas tadi. Nah, nanti ketika didinginkan, maka dia cairan tekanan rendah, dia sifatnya mau masuk ke dalam ekspansi. Nanti dia ekspansi diubah lagi menjadi gas. Gas tekanan rendah. Nah, begitu kawan-kawan. Dan itu yang menjadi dingin masuk ke evaporator. Jadi kalau ketemu mobil yang kunci kontak dihidupkan, langsung... Ini saya matikan AC-nya ya? Ya. Nah, ini mesinnya masih dingin Pak. Harusnya dia mati motor fan-nya. Mati dia Mas. Ini mati. Karena dia kondisinya, ini mesin masih dingin teman-teman. Ini saya pegang aja, mesin masih dingin. Masih dingin. Atau nanti kalau mesinnya masih dingin, berarti air yang ada di outlet-nya sini, di outlet-nya water yang masuk ke radiator, ini selang ini kita pegangnya masih dingin. Dingin ya? Ini kalau di walkward drive-nya mungkin ya sekitar 40-an lah. Baru mau masuk ke 60-an sampai ke 70-an. Hmm. Seperti itu. Ini makanya dia belum hidup. Oke. Nah, lanjut ke harga. Misalnya kalau yang tadi sampai file-save ya. Ya, terakhir file-save ya. Sampai file-save. Misalnya dia sampai file-save, itu yang P3K-nya, pertolongan pertama pada mesin atau pada kipasnya, P3K ya. Pertolongan pertama pada kipas ya. Nah, itu dia kalau misalnya ini dibersihkan saja Pak. Jadi ngelepas soketnya, dibersihkan. Di terminal soketnya, kemudian dijemur. Oh. Nah, dijemur atau mungkin kalau teman-teman ada sejenis heat gun. Iya, iya. Dan itu bisa membantu untuk mengeringkan air yang ada di dalam, ini ya, ecu ya. Hmm. Mungkin kalau beruntung. Kalau nggak beruntung, dia justru menambah embun. Oh, di dalam ya. Jadi ada embun. Ah, benar-benar. Jadi kan kalau sisi dalamnya dingin, pasti nanti akan timbul embun, Pak. Seperti itu. Harga? Nah, itu kalau untuk pembongkaran ecu sih, murah sih di atas 100-300 ribu. Misalnya dia hanya membersihkan sakitnya saja. Misalnya nggak beruntung sampai harus mengganti ecu ya. Bisa sampai 7 jutaan. Itu asli atau? Asli, Pak. Kalau ini? Copotan. Copotan yang kisaran 3 jutaan. 3 juta sampai 5 jutaan. Tapi biasanya aman, Mas. Kalau... Tapi biasanya sih kalau model-model kayak gitu, ketika dia file save pertama. Misalnya gini, Pak. Kasus yang banyak terjadi. Mobil tersebut adalah habis dicuci setim. Kemudian ecu juga terkena semprotan, apa itu namanya setim yang cukup kencang ya. Apalagi kalau mobil-mobil yang usianya tanggung. Hmm. Artian 10 tahun ke atas. Hmm. Jadi dia mobilnya kategorinya baru, cuman usianya tanggung. Jadi sil-silnya yang masuk ke dalam ecu itu sudah mulai pada rapuh itu, Pak. Hmm. Nah itu kalau dia kondisinya dia terkena steam, kemudian itu nyala ininya, motor fine-nya, ketika dia kunci kotak di-on kan, artinya dia file save, itu dibersihkan dengan ini, Pak. Udara. Dengan kompresor itu saja sebenarnya sudah semua. Oh. Tapi kalau dia sudah sampai yang di starter-starter berkali-kali, nah itu bisa saja terjadi sort di dalam sistem ecu. Malah jadi sort ya? Jadi ketika dia sudah file save, sebaiknya di diamkan saja. Oh. Panggil bengkel terdekat, minta tolong dibersihkan di area ecu. Seperti itu. Baik. Terima kasih, Mas Hardy. Terima kasih. Sudah berbagi ilmu tentang motor van yang hidup terus. Ya. Semoga video dari kami bermanfaat, teman-teman, meskipun kita belum mempraktekannya. Ya. Karena memang belum ada kasus untuk saat ini. Semoga gambaran dari kami bisa dibayangkan dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.